Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru menurut ilmu Feng Shui dan Primbon Jawa. Tidur, merupakan salah satu kebutuhan biologis utama dari manusia yang harus dipenuhi. Karena dengan tidur, tubuh manusia akan mengisi ulang energinya kembali dan akan siap untuk menghadapi berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencari nafkah dan penghidupan. Selain kondisi kamar tidur panjenengan yang mendukung, ada juga kebiasaan tidur yang baik yang bisa mengundang dan mendatangkan rezeki, sehingga jika panjenengan paham dan rutin mempraktekkannya, niscaya hidup panjenengan akan berubah ke arah yang lebih baik, dan harus diingat, bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan jin atau setan, namun dengan keselarasan energi alam semesta. Kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru urutan pertama, adalah hindarilah tidur di bawah atap kamar yang tidak rata. Atap atau langit-langit kamar tidur yang berbentuk miring atau mengerucut, mungkin secara arsitektur akan terlihat bagus, namun jika panjenengan sering tidur di bawahnya, panjenengan akan berada di bawah tekanan medan energi yang besar. Ketika panjenengan sedang tidur pulas, maka secara alam bawah sadar, panjenengan sangat terekspos oleh berbagai energi yang ada di sekililing panjenengan. Itulah mengapa santet hanya akan masuk ke dalam tubuh targetnya ketika sedang tidur. Jika panjenengan sering tidur di bawah langit-langit kamar yang tidak rata, maka akibatnya, energi panjenengan akan kalah dengan energi chi yang ada di kamar tidur tersebut, sehingga mungkin saja panjenengan pada waktu bangun tidur, akan sering mengalami pusing, emosi yang buruk, bahkan badan terasa lemas tak bertenaga. Kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru urutan kedua, adalah jika panjenengan tidur di lantai dua, maka hindarilah posisi tidur tepat di atas kompor dapur. Di dalam ilmu feng shui, kompor adalah simbol dari energi kekayaan dan kemakmuran. Kompor juga identik dengan daya serta upaya untuk mencapai suatu kesuksesan. Namun jika panjenengan memiliki kamar tidur di lantai atas, dan posisi kasurnya tepat berada di atas kompor yang sering dipakai untuk memasak, maka secara energi, hal tersebut akan banyak membawa keburukan dan kesialan dalam hidup. Memang benar bahwa ketika panjenengan tidur, kompor tersebut tidak dalam keadaan menyala. Namun, kompor yang sering dipakai memiliki residual energi yang dominan dengan unsur api. Sehingga meskipun kompor dalam keadaan mati, residual energi tersebut akan membakar tempat tidur panjenengan 24 jam non-stop. Jika kebiasaan ini dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka efek sampingnya adalah panjenengan akan menjadi mudah sakit. Selain itu apabila panjenengan adalah seorang wanita yang masih single, biasanya juga akan jauh dari jodoh. Hal itu karena panjenengan akan terlihat judes dan temperamental. Kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru urutan ketiga, adalah jangan menaruh handphone di bawah bantal atau di dekat panjenengan ketika hendak tidur. Untuk mengundang rezeki dari segala penjuru, tentunya panjenengan akan memerlukan kondisi fisik dan mental yang sehat. Namun jika waktu tidur panjenengan selalu terganggu oleh aktivitas berhapian ria, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Ketika panjenengan kurang mendapatkan kualitas tidur yang baik, hormon stres panjenengan otomatis akan naik. Akibatnya, panjenengan akan menjadi seorang yang mudah tersinggung dan mudah cemas. Sehingga, produktivitas kerja panjenengan akan kacau balau dan menurun. Jika panjenengan adalah seseorang yang sedang menanti rezeki Tuhan berupa keturunan, menyimpan handphone di dekat badan ketika tidur, akan bisa menurunkan jumlah dan kualitas hormon kesuburan panjenengan. Kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru urutan keempat, adalah hindari posisi tidur dengan bagian kepala menyandar pada tembok yang bagian belakangnya terdapat kloset untuk buang air. Kebiasaan tidur yang demikian tidak akan mengundang rezeki, yang ada justru akan membawa kesialan besar dalam kehidupan panjenengan. Selain sebagai sumber energi negatif, kloset adalah simbol dari pengeluaran atau kehilangan, sehingga posisi tidur tersebut, akan membuat panjenengan mengalami banyak pengeluaran dalam hal keuangan. Selain membawa dampak negatif dalam finansial, juga akan membuat fisik panjenengan menjadi cepat lelah. Tidur dengan posisi kepala berdekatan dengan tempat pembuangan kotoran, akan membuat mudah sakit kepala dan sulit untuk berkonsentrasi. Kebiasaan tidur yang mengundang rezeki urutan kelima, adalah hindari sering tidur dengan kaki atau kepala mengarah pada jalan di depan rumah panjenengan. Posisi tidur di dalam rumah yang paling baik, adalah yang sejajar dengan aliran energi chi atau sejajar dengan arah jalan, jika panjenengan tidur melintang atau memotong aliran chi tersebut, diibaratkan sama halnya dengan memotong aliran rezeki. Tidur dengan posisi memotong aliran energi chi, dipercaya akan membuat cakra tubuh panjenengan menjadi kacau dan tidak seimbang, sehingga akan berujung pada berbagai gangguan dalam bentuk penyakit, baik fisik maupun mental. Kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru urutan ke-6, adalah biasakan untuk selalu mandi sebelum tidur, terutama setelah pulang dari bepergian. Ketika panjenengan bepergian pasti akan ada debu yang menempel pada baju ataupun badan panjenengan, dan setiap partikel debu yang menempel tersebut, akan membawa berbagai residual energi yang kebanyakan adalah energi negatif. Bisa jadi debu yang menempel tersebut? Dulu pernah terkena darah dari korban meninggal akibat dari suatu kecelakaan, jika debu ini sampai masuk ke dalam kamar tidur panjenengan, atau bahkan sampai melekat di kasur, maka, otomatis akan merusak energi positif yang sudah ada. Dan panjenengan juga harus tahu, bahwa ketika seseorang tidur dalam keadaan bersih atau bersuci, maka dirinya akan dilindungi oleh para malaikat, termasuk segala aktivitas di keesokan harinya pun juga akan diberikan kemudahan. Kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru urutan ke-7, adalah jangan biasakan tidur setelah subuh, menjelang maghrib, dan juga sesudah makan. Nasihat nenek moyang pada zaman dulu, yaitu jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya bisa dipatok ayam, memang ada benarnya, hal tersebut karena pada waktu subuh, alam semesta akan membuka pintu rezekinya dengan lebar. Meskipun panjenengan orang yang bekerja malam atau seorang karyawan yang akan bekerja pada sif siang, sebaiknya panjenengan tetap membiasakan diri untuk tidak tidur setelah subuh. Panjenengan harus tahu, meskipun panjenengan memiliki gaji, namun rezeki dan gaji sangatlah berbeda. Rezeki tidaklah memiliki batas, sedangkan gaji ada batasannya. Begitu juga dengan kebiasaan buruk untuk tidur menjelang maghrib, hal itu juga harus segera dihentikan. Ketika panjenengan tidur menjelang maghrib, akan bisa menyebabkan turunnya produksi insulin darah, akibatnya, imunitas panjenengan menurun sehingga akan mudah jatuh sakit. Ketika panjenengan tidur menjelang maghrib, maka panjenengan akan bangun dengan kondisi tubuh yang justru terasa lemas, bahkan juga dikatakan dapat mempengaruhi sistem memori otak. Akibatnya, panjenengan akan menjadi seperti orang linglung ketika bangun. Kebiasaan tidur setelah makan selain akan membuat panjenengan terkena masalah pencernaan, juga bisa memupuk sifat malas yang berlebihan, bagaimana rezeki bisa datang dari segala penjuru jika panjenengan selalu merasa malas untuk bergerak. Demikianlah video 7 kebiasaan tidur yang mendatangkan rezeki dari segala penjuru. Semoga, dapat memberi manfaat dan menjadi wawasan tambahan bagi panjenengan yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu lancar dan berlimpah-limpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!